Intro Halo saya Wai Bertanianku Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya budi daya kangkung melalui metode hidroponik Intro Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini Supaya gak ketinggalan informasi dan tips dunia kebisnis di Indonesia Intro Seiring berkembangnya teknik hidroponik, kangkung yang dulu sering kita temui di rawa-rawa Kini bisa kita praktikan dengan teknik hidroponik Karena itu, kini harga jual kangkung di tingkat petani dapat terdongkrak Dan sayuran ini sewakin banyak ditemui di gerai modern Intro Kira-kira apa saja ya tahapan yang dilakukan dalam melakukan budi daya kangkung hidroponik Berikut adalah 6 tahapan budi daya kangkung secara hidroponik Intro Tahap pertama dari budi daya kangkung secara hidroponik adalah Mempersiapkan benih dan media tanam Dalam mempersiapkan benih, kita harus merendam benih kangkung dengan air hangat sekitar semalam Lalu, buang benih yang kosong dan tidak dapat tumbuh Benih yang kosong biasanya yang mengapung Setelah itu, persiapkan media tanam jenis rockwood Intro Tahap kedua adalah penyemayan benih Penyemayan bertujuan untuk memutus masa dormana tertidur dari benih sehingga benih dapat pecah, berkecambah, dan tumbuh Langkah dalam penyemayan benih adalah Masukkan benih kangkung sedikit saja ke dalam rockwood Satu potongan rockwood berisi 6-8 benih kangkung Letakkan benih beserta media tanam di meja persemayan atau rock fase 1 Benih tidak perlu ditutupi Yang paling penting adalah menjaga kelembapan di persemayan sehingga benih dapat berkecambah Tahap ketiga adalah tahap pemindahan ke rock fase 2 Setelah berumur 5 hari dan memiliki 4 buah daun bibit kangkung, dipindahkan ke rock fase 2 Pindahkan bibit kangkung beserta media tanam dari rock fase 1 ke net pot atau wadah gelas bekas air mineral Lakukan pemindahan secara pelahan dan hati-hati agar bibit tidak rusak Letakkan bibit dan media tanamnya di dalam net pot atau wadah bekas gelas air mineral Letakkan bibit pada posisi yang rata dan lurus ke atas agar pertumbuhan batang dan akar sayuran tidak bengkok dan terkena pinggiran net pot Setelah net pot sudah berisi bibit dan media tanamnya, segera alirkan nutrisi atau sebelumnya sudah dialirkan terlebih dahulu Tahap keempat adalah tahap pemindahan ke rock fase 3 Tahap kelima adalah pemanenan Langkah dalam melakukan panen adalah Keluarkan kangkung dari net pot yang terdapat pada unit talang Kumpulkan dalam wadah atau keranjang plastik Bawa hasil panen ke tempat sortasi dan pengemasan Tahap kelima adalah pengemasan Tahap kelima adalah pengemasan Pada tahap pengemasan, lakukan sortir kangkung dengan memotong daun-daun kecil di bagian bawah tanaman agar terlihat lebih rapi dan bersih Persihkan pula rock wool yang menempel pada akar apabila terlihat ada yang kotor Timbang kangkung dengan bobot sesuai permintaan, misalkan 250 gram atau 500 gram perkemasan Kemas kangkung sesuai bobot yang sudah ditimbang Rapikan kangkung yang sudah dikemas dalam wadah Kangkung pun siap didistribusikan Nah sampai disini dulu ya video kali ini Jangan lupa like dan share jika kalian suka video ini Dan pastinya subscribe juga kanal ini agar kalian tidak ketinggalan informasi dan tips seputar dunia agribisnis di Indonesia Sampai jumpa 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 selamat menikmati